Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah tagihan kartu kredit saya Sebesar 2.700.000 ya Per bulan yang awalnya mungkin hanya 1.000.000-2.000.000 ya Nah bagi teman-teman jangan terlalu Terlena ataupun jangan terlalu Kebiasaannya untuk berbelanja Yang tidak penting malah nanti tagihannya Membengkak terus ya Nah kali ini saya akan menjelaskan ya Bang bagaimana nih misalkan tagihan Saya minus disini kan enggak minus ya Berarti tagihannya sesuai Dan waktu itu kalian Ada pesanan yang di cancel misalkan 2.000.000 nah jadi tagihannya Berapa bang nanti tanggal 1 Seperti itu ya ini kan jatuh tempo Tanggal 2 ya kalian bayar tanggal 30 lah bayarnya Melalui kalau bisa Kartu BRI ya ataupun melalui Brimo biar langsung karena ini adalah Produk dari BRI Disini saya menggunakan Tokopedia Kalau misalkan kalian disini Tagihannya minus kalian langsung Saja klik tagihan bulan ini Untuk memastikan itu step yang pertama Kalian klik Nah setelah itu disini Tagihannya akan muncul seperti ini Disini misalkan minus Minusnya berapa 2 juta ya Jadi minus ya Nah cara menghitungnya bagaimana bang Seperti itu ya Jadi banyak pertanyaannya Disini kalian cukup ya Nomor 1 memperhatikan Tulisan oranye ya Sama biru Ini kan tulisan oranye Ini tulisan biru Nah tulisan ini Perhatikan kalau oranye itu adalah Pembayaran Kalau biru itu adalah Biasanya kalian itu Untuk pelunasan Ataupun biru itu adalah Pencairan ya Jadi disini kan ada nominal yang sama nih Ini nominal saya sama ya 1.533.000 Nah ini 1.533.000 Ini adalah pembelian Teman-teman ya Nah jadi pembelian ini cicilannya Kapan bang? Nah cicilannya itu langsung aja teman-teman ya Langsung dibayar di bulan ini Karena saya kemarin belanjaan tanggal 14 Jadi gini teman-teman Kalau misalkan kalian belanja Di bawah tanggal 15 Maka cicilannya itu Langsung masuk ke tanggal 1 Tanggal sekarang Seperti itu ya Tanggal 1 yang mana bang? Ya ini ya 1 Desember Jadi kalau kalian belanja Di lebih di tanggal 16 Cicilannya itu berarti Akan bulan depan Bulan depan itu berarti Bukan Desember Yaitu Januari Nah cara mengatasinya bagaimana Ini kan pembelanjaan ya Dan menartinya Limitnya Udah dikurangi Ini juga pembelanjaan Udah sukses dikurangi Oleh pihak bank BRI Ini oleh pihak bank BRI Juga udah diproses Nah untuk cicilannya Yang mana cicilannya Ini adalah cicilannya Yang pertama Dicicil selama 12 bulan Kalian klik yang 127,821 Nah disini Pembelanjaannya itu tanggal 14 Berarti sudah masuk tagihan Yaitu Senilai 127 Di bulan ini Yaitu jatuh temponya Tanggal 2 Desember Nah berarti ini masuk tagihan Seperti itu teman-teman ya Nah masuk tagihan Gimana bang? Maksudnya masuk tagihan bulan ini Jadi kalian tinggal hitung nih 5.000 14.000 Ini semuanya hitung Ini hitung Ini hitung Perhatikan nominal yang sama Ini kan nominal sama nih Ini juga sama Nah ini jangan dihitung teman-teman ya Seperti itu Untuk menghitungnya Terus ini juga kalian hitung Semuanya hitung Pokoknya dari atas sampai bawah Perhatikan ini yang paling bawah Tanggal berapa Ini kan tanggal 15 Yaitu Estatement P ya Kalau di Sopi ini tanggal 13 Berarti sudah masuk tagihan Kalau disini ada tanggal 16 Ya gak mungkin ya Karena Belum masuk ke tagihan bulan ini Kalian scroll paling bawah ya Ini yang paling susah dihitung ya Disini ada Bring Loa L-O-E-M-H ya Ini adalah Pembayaran atau pencairan Dari Aplikasi Bring Nah ini tanggal 17 Oktober Berarti ini sudah masuk tagihan Pertama ya 17 Oktober itu Maka tagihannya itu Tanggal Bulan November Dan jatuh tempo tanggal 02 Desember Nah itu mungkin mengerti ya Teman-teman Untuk nilai transaksinya Disini sudah ada ya 583 Seperti itu Ini kalian Hitung semuanya ya Nah semuanya sama Hitung dari sini Sampai ke atas Ini adalah pembelanjaan cicilan Yang dicicil Nah ini yang dicicil Kalian hitung juga semuanya Kalau ada tulisan biru Gimana bang Nah ini tulisan biru ya Tetapi gak ada yang sama nominalnya Nah ini kan nominalnya 2,6 juta ya Nah disini juga gak ada nominal yang oranye yang 2,6 juta Berarti gak usah dihitung yang tulisan biru ini Ini adalah pembayaran Disini tulisannya payment Kalian klik Nah jadi saya suka bayar tagihan Tokopedia itu Tanggal 29 ya Sebelum jatuh tempo Senilai 2,641 Disini ada tulisannya payment NBMB Berarti pembayaran Tokopedia Kita scroll ke atas ya teman-teman Perlahan-lahan biar paham dan mudah untuk menghitungnya Nah ini hitung terus sampai ke atas Seperti ini Jadi gak ada lagi nominal yang sama Nah mudah sekali ya Seperti itu Kalau kalian belanja Terus di cancel Nanti bakalan seperti ini nih Nah nanti bakalan seperti ini Kembar ya teman-teman Bahkan ada yang 3 kali Ataupun 3 kali sama Jadi jangan dihitung Seperti itu intinya ya Ini di aplikasinya BRI kredit card mobile Tuker Tokopedia Untuk memastikan Biasanya di Tokopedia itu Bakalan jelas ya teman-teman Yang dimana disini nominalnya Bakalan ada Disini klik Tokopedia cardnya ya Disini kalian lihat limit ya Limitnya udah benar ya Disini teman-teman Terus nominal tagihannya udah benar Kalau misalkan minus ya Silahkan kalian hitung Seperti yang sudah saya arahkan tadi Seperti itu Kalian bisa lihat Kerincian tagihan Atau ke riwayat transaksi ya Nah Kalau di riwayat transaksi Maka akan tampil seperti ini Perhatikan transaksi yang Tanggal 15 ke bawah Berarti harus kalian hitung Apabila limitnya disini Sudah ada Dan sudah muncul Dan disini Misalkan minus Kalian tinggal klik aja Rincian tagihannya Setelah itu Kalian disini juga Pasti minus juga Kalau tidak sesuai Kalau ada Pembelanjaan ya di cancel Kalau tidak di cancel Dan klop Ya ini gak bakalan minus sama plus Perhatikan yang ini Ini kan gak ada minus plus Berarti tagihannya sesuai Nah disini Ada beberapa rincian tagihan ya 26 Kalian perhatikan tanggalnya ya 26 17 18 Ya seperti ini 27 Nah Semuanya sesuai ya Mulai belanjanya Di tanggal 14 29 Nah ini kan ngacak ya Seperti ini Jadi kalau misalkan pusing Untuk menghitung disini Kalian bisa menghitungnya Di aplikasi BRI Kredit card Mobile Yang tadi ya Seperti itu Kalau ada tulisan disini Minimal bayar Berarti Tagihannya itu normal Seperti itu ya teman-teman Untuk mengecek kepastiannya Semoga videonya Bermanfaat ya Untuk cara menghitung Tagihan Tokopedia Kadi yang minus Agar kalian Bayar di tanggal 1 Itu Sesuai Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton